Al-Qisah Al-Qisah Hiduplah seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Selain dia bertugas menggali kubur ketika ada warga yang meninggal dunia, dia juga sering mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Pencurian ini dilakukan ketika keluarga jenazah pergi meninggalkan areal pekuburan. Setelah ditimbun tanah, dia gali kembali kuburan itu demi bisa mengambil barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan dia juga akan mengambil kain kafan jenazah jika dianggap kain kafan itu berharga. Pada suatu hari, ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu. Di samping kecantikannya itu, gadis ini juga sangat solehah dan pandai menjaga diri. Semasa hidupnya banyak laki-laki yang naksir dengan gadis cantik ini. Suatu hari, ketika gadis ini meninggal dunia, si pemuda penggali kubur ini memulai aksi bejatnya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Pertama-tama, dia ambil kain kafannya. Pada saat membuka semua kain kafan si gadis, maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis itu. Hingga membuat mata si pemuda terpesona karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis. Tanpa berpikir panjang, pemuda penggali kubur itu pun langsung melampiaskan syahwat bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan itu dan pulang ke rumahnya. Namun setelah melakukan hal tersebut, dia merasakan seperti dikejar-kejar dosa dan hal itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya pada suatu hari, pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah. Di sana dia ketemu dengan Umar bin Khotob. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia kemudian bertanya dengan cemas dan hati-hati. Pemuda ini bilang, Apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina? Kemudian dengan tegas, Umar menjawab, Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk seratus kali dan diusir dari kampung selama satu tahun. Lalu pemuda ini bertanya lagi, Lalu bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat dan orang itu belum menikah? Umar pun terdiam mendengarnya. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda itu. Maka Umar berkata, Sungguh keterlaluan. Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu? Sambil gemetaran, pemuda ini menjawab, Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini? Tanpa berkata apapun, Umar langsung cepat-cepat berjalan masuk ke dalam masjid dan dia menangis. Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid itu heran, melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya sampai bersedih seperti itu? Umar menjawab, Wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya. Usman bin Hasan bin Ahmad bin Assyakir Al-Khawbawi dalam kitab yang berjudul Durotun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khotob untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah masuk, Rasulullah SAW melihat pemuda ini nangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah pun bertanya, Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Pemuda itu menjawab, Ya Rasulullah, aku ini terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku. Rasulullah SAW bertanya, Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah? Si pemuda menjawab, Tidak ya Rasul, aku tak pernah melakukan kedua hal itu. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun dosamu sebesar tujuh lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umul kursi? Si pemuda menjawab, Bahkan lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah SAW bertanya, Apakah dosamu sebesar ars? Sambil menangis, pemuda itu menjawab, Kukira lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah SAW bertanya, Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku. Pemuda itu menjawab, Sungguh, aku malu untuk mengatakannya. Kemudian, Rasulullah SAW berusaha membujuk pemuda ini, Jika tidak kau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Pemuda itu terdiam, kepalanya hanya tertunduk melihat ke lantai masjid. Kemudian dia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda ini bercerita, Aku telah tujuh tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari ada gadis yang meninggal dari kaum Ansor. Semasa hidupnya, dia adalah gadis yang sangat cantik. Secara diam-diam, kugali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja. Tapi kemudian, aku tak bisa menahan syahwatku. Maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu kutinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian baru beberapa langkah, aku mau meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata padaku, Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan dari pemuda ini, Rasulullah SAW menjadi sangat marah. Dan seketika itu langsung berdiri dan berkata, Si pemuda pun keluar dari masjid itu dengan lemas dan hati yang hancur. Tak ada baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu. Sebenarnya, saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah SWT. Dia pun kemudian melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuannya. Saat itu, Rasulullah SAW ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah SWT tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di gua itu dia terus menangis meminta ampunan kepada Allah SWT. Dia pun bersumpah, tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Empat puluh hari kemudian, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua itu. Dia terus berdoa, Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi jika saja tobatku ini engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Tak lama dari itu, Allah SWT mengutus Malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan Allah bertanya, Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah SAW menjawab, Allah SWT lah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Jibril berkata, Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Rasulullah SAW menjawab, Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Malaikat Jibril bertanya, Maka, apakah engkau yang menerima tobat mereka? Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah SAW menjawab, Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Malaikat Jibril berkata, Wahai Rasulullah, Allah berfirman, Maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya. Kemudian, Rasulullah SAW memanggil pemuda itu dan memberitahu kepadanya bahwasannya, Allah SWT telah mengampuni dosanya dan telah menerima tobatnya. Tak lama dari itu, pemuda ini pun meninggal dunia. Dan juga, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surat Ali Imran Ayat ke-135 Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!